Saya menjual banyak sampah, sabun, dan kemasan saset deterjen sehingga saya menghasilkan banyak sampah kemasan saset ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka, karena sepertinya tidak ada yang peduli dengan mengumpulkannya atau melakukannya sesuatu tentang sampah ini. Jadi saya membakar di halaman belakang rumah saya. Jadi, sangat baik bahwa dengan program Buat Bumi, kita akhirnya menemukan solusi untuk ini. Kita melihat bahwa di Indonesia ada masalah yang lebih besar di plastik yang tinggi. Jadi, ketika kita melakukan kemasan saset, biasanya 90% plastik yang kita menemukan di pantai adalah plastik yang tinggi atau saset. Melihat masalah plastik yang tinggi di Indonesia adalah sebahagian hidup saya di Indonesia. Bagaimana kita bisa transformasi atau transformasi masalah di plastik kemasan menjadi kesempatan dan transformasi menjadi material yang kemudian bisa digunakan sebagai produk yang berlaku. Dan juga membuat kemasan ekonomi dan kemasan sosial di Indonesia. Itu adalah hal-hal dan misi kita di 3D Oasis. Satu dari projek yang paling menarik yang kami menemukan adalah Buat Bumi Project, atau For the Earth. Kita melakukan pilot yang berlaku dengan keluarga dan warungsi untuk mengambilkan plastik yang mengambilkan dan mengambilkan plastik yang diperlaku dan membuat kain untuk plastik yang tinggi. Kita berpartner dengan The Alliance to End Plastic Waste di projek ini dan memulai kembali kemampuan ini. Assalamualaikum, Bu Hita! Housewives are smart, resourceful, and likes to share good things with others. They are some of our first responders to drive change within a community, but they have a sharp radar that knows when something is good and will work and when it won't. They are also the ones to manage the waste in the household and are seeking a positive activity to keep them engaged. So when we roll out our Buat Bumi program, we had to make sure that the model was sustainable, accessible, and easily understood. Ya aku seneng aja nyampeinnya ya, kalo ada Bumi ya, karena kan suka ada kerasa aneh, kok bu kita kalo ada sampah dipungut-pungut gitu. Aku sampe bintas sampah gitu ya, misalnya ngerasa, oh sampahku dikit gitu. Kenapa dipungutin sampah gitu? Sampah itu menilai loh gitu. Itu jadi aku kenalin gitu. Aku bilang kan kalo di rumahku dari RT, dicoba dulu ya waktu itu 10 orang gitu. Kalo mau ikut boleh gitu. Saya telah membuka warung ini selama lebih dari 3,5 tahun dan saya sudah mengenal hampir semua orang di lingkungan ini. Menjadi mitra hanya membuat peran saya dalam komunitas menjadi lebih bermakna. Karena saya merasa memberikan kontribusi kepada tetangga saya, sambil juga mendapatkan imbalan hanya dengan berada di sini. Karena kita gak tau dulunya kalo sampah-sampah yang berserakan itu gak taunya kita menjadikan nilai jual juga gitu mbak. Kalo ada bungkus apa itu, saset dari kopi, dari mie, ataupun dari sampo, dari sabun kayak gitu. Kita minta tolong suruh dikumpulin juga kayak gitu. Setelah entar satu bulan itu dikumpulin dan kita nanti akan dikasih bonus. Bonusnya ya itu seberupa sembako mbak. Itu kan lumayan buat kita gitu. Harapannya ya akan langgang terus kayak gini ya. Malah kalo bisa lebih meningkat lagi gitu mbak. Terima kasih telah menonton!